Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapak. Bicara seperti ini berat sebenarnya, karena konsep orang sudah salah. Bapak, Bapak sudah sekolah tinggi-tinggi, kenapa Bapak tidak baca Alkitab semuanya? Saya saja, Pak, tidak suka belajar kayak Bapak tiap hari-tiap hari, tapi untuk basic ini, saya paham betul, Pak. Wahai MU, kemarin Anda ketawa, kan? Sekarang, kita ketawain MU ini yuk. Bapak, kita kini kita bakar. Ini pendeta-pendeta goblok. Pendeta-pendeta goblok. Yep, op. Ini pendeta-pendeta goblok. Pendeta-pendeta goblok. Di ada N, C, O, C, W, dan C. MU ini sebenarnya klub apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemu lagi dengan Rahsia Alif Channel. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Irohbilalamin, segala puji bagi Allah. Allah lah satu-satunya. Tuhan yang tidak ada gambarnya, Tuhan yang tidak ada patungnya. Patungnya saja tidak ada, apalagi titit. Titit Yesus itu hanya aksesoris. Maksudnya, fungsinya hanya untuk sekresi, untuk saluran pembuangan. Yep, op. Sahabat Tuhan Vila, di sini perseteruan yang sangat ceru antara pendeta Risulilubis dengan pendeta Erastus Sabdono. Sebetulnya banyak yang nonton video saya tentang soal pendeta Erastus Sabdono. Nah, kali ini saya setuju dengan pendeta Erastus Sabdono di bagian yang ini. Kenapa? Karena pendeta Erastus Sabdono itu menganggap bahwa kata Allah di dalam Alkitab atau di dalam Biblosnya orang Kristen itu menjadi masalah bagi teologi mereka. Kenapa? Karena hampir semua dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kata Allah ini adalah terjemahan dari berbagai macam banyak bahasa yang ada di kitab Ibrani, kitabnya orang Yahudi, maksud saya, dan di kitabnya orang Yunani. Katakanlah seperti ini yang dimasuk dengan pendeta Erastus Sabdono itu. Ada kata Elohim, itu dalam bahasa Ibrani, maka diterjemahkan menjadi Allah. Ada kata Eloah dalam kitab Yahudi, itu juga diterjemahkan menjadi Allah. Dan masih banyak lagi yang diterjemahkan menjadi Allah. Nah, sementara di perjanjian baru pun demikian, banyak sekali kata Allah. Dan padahal kalau ditarik mundur ke dalam bahasa Yunani, ternyata ada juga Theos diterjemahkan menjadi Allah. Ada Kurios diterjemahkan menjadi Allah. Jadi Allah ini, kata Allah ini, menjadi kacau menurut pendeta Erastus Sabdono. Dan pendeta Arisuli Lupis tidak sepakat. Nah, pendeta Erastus Sabdono kita tahu dia adalah master teologi ya, lulusan S2 teologi. Sedangkan pendeta Arisuli Lupis ini kan lulusan pencuri motor Honda Grand. Ya, mari kita dengarkan bagaimana si pendeta Erastus Sabdono menyampaikan tentang kebingungannya ini. Kalau kita membaca dalam surat-surat Rasul Paulus yang menjadi tujuan doa Rasul Paulus terus tuh Theos dalam terjemahan kita Allah. Memang ini juga bisa mengacau kata ini. Allah ini tunggalkan, menyiratkan tunggal. Sedangkan di perjalan lama, kata Allah juga digunakan untuk Elohim. Ini juga mengacau sekali. Elohim diterjemahkan Allah. El yang sama dengan Theos diterjemahkan Allah. Apa gak kacau ini? Kacau, saudaraku. Sebaiknya disini kacau. Nah, Theos ini Bapak di surga. Surah membaca di Alkitab. Di semua surat Rasul-Rasul selalu bicara mengenai ini. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Theos. Theos, 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 Theos. Nah, dengan kata dengan terjemahan ini dengan terjemahan Theos menjadi Allah. Lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak. Ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapak dari Tuhan kita Yesus Yesus Kristus. Terpujilah Allah Theos maksudnya. Bapak dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah asumsi kita Yesus termasuk di dalamnya. Tidak. Ini Bapak. Bicara seperti ini berat sebenarnya. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Karena konsep orang sudah salah. Woy, FN SEMU ngomong dong single dong gitu. Apa? Nah itulah pernyataan dari Pendeta Erastus Sabdono. Jadi Pendeta Erastus Sabdono sebetulnya tidak setuju ya menurut bahasa tubuhnya dia tidak setuju bahwa semuanya itu diterjemahkan menjadi Allah. Dia tidak setuju. Dan kemudian inilah yang dibantah oleh si Pendeta Risulilubis. Risulilubis siapa? Pendeta yang selalu minta donasi. Isinya hanya donasi sedangkan otaknya itu tidak pernah ada Pendeta Erastus Lulubis ini. Tahu sendirilah ya Pendeta Erastus Lulubis itu walaupun dia itu bikin konten sampai satu jam setengah, dua jam itu gak ada bobotnya, gak ada inputan yang bisa kita terima. Bicaranya kesana kemari. Nah kalau gak percaya mari kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Erastus Lulubis. Kalau Anda paham maksudnya berarti Anda lebih hebat daripada Pendeta Erastus Lulubis. P.E. Rastus Sabdono Bapak mengatakan bahwa Yesus itu bukan Theos tapi Kurios artinya Theos itu adalah ala Bapak jadi Yesus itu Kurios Dia dibawanya ala Bapak Bapak mengatakan bahwa Bapak di sorga dengan Tuhan Yesus itu tidak sehiraki karena Yesus Kristus adalah perwakilan dan disini Bapak mengatakan bahwa Yesus ini kadang-kadang disalahpahami oleh banyak orang sehingga dimasukkan ke kata Theos tadi padahal Theos tadi itu adalah ala yang itu mengacu kepada Bapak Bapak itu pakai Theos artinya ala itu pakai Theos sedangkan Yesus itu pakai Kurios Tuhan dan Bapak katakan di ayat di ayat Alkitab banyak yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Kurios tadi artinya bukan Allah bukan Theos Bapak Bapak sudah sekolah tinggi-tinggi kenapa Bapak tidak baca Alkitab semuanya saya aja Pak tidak suka belajar kayak Bapak tiap hari tapi untuk basic ini saya paham betul Pak astaga MU MU nah itulah sanggahan dari si pendeta Risuli Lubis dia ngomong seperti itu seolah-olah dia mau menyampaikan tentang keilmuannya tetapi apa yang kita dapatkan enggak ada enggak ada sanggahan yang bisa memukul lambung atas kanan bagian perutnya si pendeta Erastus Sabdono enggak ada sama sekali ya untung saja pendeta Erastus Sabdono tidak menanggapi balik kalau seandainya pendeta Erastus Sabdono serius menanggapi balik pernyataan sikap pendeta Risuli Lubis itu dibantai itu untung Siti enggak serius kalau serius dimantai sok jago pendeta Erastus Lulupi dasarnya maling motor yang kebayang di dalam otaknya pendeta Erastus Lulupi itu hanya soal perpuluhan dan donasi selain itu enggak ada dia itu enggak memiliki ilmu apapun dia itu isinya apa ya cuman hanya donasi intinya coba dengarkan berikut ini saudara bapak ibu sekalian anda yang memang betul-betul punya hati misi injil kerajaan Allah baik itu dalam penginjilan baik itu dalam investigasi supaya terbukti mana yang benar mana yang salah mana yang kuat mana yang benar anda bisa dukung pelayanan ini di rekening yang ada di di layar ini di deskripsi juga ada saudara anda memberi anda tidak mungkin jadi miskin anda tidak memberi pun tidak mungkin jadi kaya lebih berbahagia yang memberi daripada menerima saudara saudara kalau anda memberi 500 ribu satu orang bayangkan apa yang bisa kita lakukan kita bisa sampai ke seluruh bumi ini memberitakan injil kerajaan Allah saudara tapi kalau anda memberi hanya 500 juga itu bisa kita pergi ke seluruh bumi ini oh mungkin pak 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 terlalu mahal oh ya 200 200 ya boleh 300 ya boleh oh 100 ya boleh saja oh 50 ribu boleh oh saya gak punya 50 ribu pak 10 ribu boleh tetapi persoalannya adalah haleluya emu nih bos raja gegen pressing oke baiklah sahabat dan villa itu saja hiburan yang kami hadirkan hari ini karena memang kalau kita itu mau mendengarkan lawakan di dalam televisi itu sepertinya sudah hambar ya tetapi kalau kita mendengarkan perseteruan antara pendeta satu dengan pendeta yang lainnya ini justru jauh lebih seru dan ini dapat meningkatkan imun kebahagiaan kita dan dapat meningkatkan iman islam kita sahabat dan villa kami tutup dan semoga ini membawa hiburan tersendiri bagi anda dan kita semua wabillahi taufiq walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh 50 ribu boleh oh saya gak punya 50 ribu pak 10 ribu boleh tetapi persoalannya adalah haleluya jomblo apa kabar ngeri selamat menikmati terima kasih